Halo teman-teman, selamat datang di channel Adiwaju, tempatnya tutorial apa saja. Oke, kali ini kita akan membuat frame foto yang unik di CorelDRAW. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe channel Adiwaju dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru di channel ini. Oke, kita mulai. Silahkan buka CorelDRAW. Saya menggunakan CorelDRAW X7. Teman-teman boleh menggunakan yang terbaru atau yang di bawah CorelX7 ini. Oke, disini saya sudah menyediakan dua gambar yang akan kita gunakan untuk membuat frame yang unik. Ini yang pertama ya. Oke, supaya kelihatan nanti hasilnya, kita beri dulu ini. Warna ini ya. Oke, selanjutnya kita pilih, klik dulu di fotonya, pilih bitmap, lalu pilih ini, kreatif, lalu pilih frame. Oke, kita bawa ke samping sini. Nah, ini kita bisa atur. Seperti ini. Ini bisa disesuaikan ya. Ini kita bisa tarik kesini sedikit. Ini juga. Misalnya seperti ini. Kalau sudah, ini kita atur. Bisa klik ini untuk mengaturnya disini. Kita kembalikan, lalu atur kembali. Ini mengetuk atur frame-nya ya, teman-teman. Oke. Kalau sudah, kita klik OK. Foto selanjutnya. Caranya juga sama seperti itu. Klik foto-nya dulu. Lalu, pilih bitmap. Pilih kreatif. Pilih frame. Ini kita bawa ke pinggir. Lalu kita bisa atur. Kita pilih ini. Ini kita bisa atur model frame-nya ya, teman-teman. Ini. Atau ini. Sama saja. Seperti itu. Atau begini. Dan ini adalah. Untuk memutar. Rotate. Ini bingkang frame-nya ya. Bisa dilihat seperti ini. Hasilnya. Dan ini bisa kita tarik. Seperti ini. Atau begini. Disesuaikan. Dengan kemauannya. Teman-teman. Ini ada tanda silang di tengah ya. Untuk menarik. Seperti ini. Nah. Kalau sudah. Ini bisa kita kurang sedikit. Kembali ke 0. Oke. Kalau sudah. Kita oke. Nah. Hasilnya seperti ini, teman-teman. Ini kita bisa pindahkan seperti ini. Jadi kelihatannya seperti ini hasilnya. Dan ini kita bisa atur. Misalnya ini kita. Blok dulu. Biar yang ada tanda seperti ini. Nah. Kita blok seperti ini. Lalu. Bisa tarik masuk ke dalam. Seperti ini. Nah. Lagi. Sedikit. Oke. Seperti ini. Ini juga kita bisa atur. Seperti ini hasilnya. Oke. Sangat mudah. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Sekian. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.